Kita mulai dengan sama-sama membaca Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulullah Muhammad ibn abdillah Wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang pertama kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kita masih diberikan kesehatan Untuk menjalankan aktivitas keseharian Dari itu kita masih diberikan kemauan Untuk terus belajar Untuk ilmu Masih harus bersubuh-subuh berpagi-pagi Salam dan salam Kepada Nabi kita Muhammad Semoga kita jadi pengikutnya Sampai akhir ayat kita Bapak ibu para jamaah kalam subuh Yang dirahmatilah Allah subhanahu wa ta'ala Kita masuk ke pertemuan yang ke-137 Untuk kalam subuh Pada kali ini Kita akan masuk ke Hadis ya tentang kepribadian Rasulullah Ini akan dipandu oleh Mas Oki Irawan Ini Mas Oki Irawan Kalau yang Alumi Bangka pasti kenal Ini waktu masih mahasiswa Ini Presma ya Pak Enong ya Presma Ini Presma Presiden Mahasiswa Kuliah S3-nya di Tiongkok Kuliah S3-nya di Tiongkok Ini beliau Kemarin baru saja Meloncing ya Ada buku beliau Saya agak lupa judulnya apa Mas Oki Kemarin ya Masalah pembiayaan UMKM Jadi beliau ini Mudah dan produktif Insya Allah ini menjadi harapan UMK ya Baik kepada Mas Oki Kami persilahkan Untuk memandu Terima kasih Pak Pajri Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh Bia Jema'in Profit Sohri Sohri Waisiri Amli Waklu Udatan Lisan Yaakau Woli Amma Bali Pertama saya hormati Pak Pajri Kemudian para Para senior Para rekan-rekan Dosen Sekalian Semua Jamaah Kalam Subuh Muji syukur Khadidat Allah Subhanahu wa ta'ala Yang telah memberikan rahmat Serta hidayah Kelimpan Topik hidayah Dan inayahnya Kepada kita semua Sehingga kita hari ini Bisa berkumpul Dalam Pengajian rutin kita Kalam Subuh Dan tak lupa Salawat Serta salam Juga Kita curahkan Kepada baginda besar kita Nabi Muhammad S.A.W. Serta keluarga Dan para sahabatnya Insya Allah Hari ini Saya Oki Rawan Akan memandu Kegiatan Kalam Subuh Yang hari ini Nanti Pak Mustad Muhyib Yang akan membahas Mengenai Kepribadian Rasulullah Sebagai Umatnya kita Satu-satunya Panduan hidup kita Tuntunan hidup Ya Siapa lagi Kalau bukan Rasulullah Nabi Muhammad S.A.W. Yang menjadi Role model kita Di dalam Melakukan kegiatan Sehari-hari Untuk Mempersingkat Waktu Saya persilahkan Pada Ustaz Muhyib Terima kasih Saya mulai Bapak Ibu Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Untuk Untuk Bisa Membahas Perkara-perkara Yang Bisa jadi Sudah sering Kita dengar Namun Kita perlu Menelaah lagi Karena Kepribadian Rasulullah Sahsyatur Rasul Ini sesuatu Yang sebenarnya Sudah kita Kenal Mungkin Sejak kecil Kita sudah Dikenalkan Bahkan Sudah diperdengarkan Kalimat Syahadat Tapi Rasul itu Pribadinya Seperti apa Ini yang kemudian Perlu Kita pelajari Salat dan salam Tak lupa kita Sampaikan Juga Bila pula Yang mengajarkan Kita Beliau itu Uswah Dan Kudwah Tidak hanya Kudwah Tapi Uswah Jadi Uswah itu Maknanya Lebih luas Dia Bisa Dicontoh Dari Sisi Zat Dan Sifat Jadi Kalau ada Orang Rajin Kita contoh Rajinnya Saja Tapi Fisiknya Tentu Cara Ngomongnya Belum Tentu Tapi Rasulullah Adalah Uswah Buka Uswah Itu Dia Bisa Dicontoh Dari Segala Sisi Dari Kata Sewa Dia Bisa Kita Memiripkan Diri Dengan Beliau Dan Hari Ini Kita Lanjutkan Kajian Kita Membahas Tentang Kepribadian Rasulullah Saya Mohon Izin Share Screen Bermas Ini yang akan kita bahas hari ini. Nama dan kunyah Rasulullah. Beberapa kali kita sudah bahas tentang berbagai hal tentang beliau. Nasabnya sudah. Kita bahas cara makan beliau sudah. Tentang keluarga beliau. Meskipun nanti kapan-kapan kita bahas lebih detail lagi. Untuk bisa melihat misalnya fisik beliau itu. Yang kita bisa membayangkan sampai kita bisa mempersonasinya. Itu juga perlu kapan-kapan kita detailkan. Tapi saya ingin mengingatkan bahwa materi kita tentang syahsyatur Rasul. Dulu pernah saya sampaikan kepribadian Rasulullah itu dikenal dengan istilah Dala'il An-Nubu'ah. Dan kita dapatkan pada tiga hal. Yaitu Ash-Sham'il Wal-Akhlaq. Salah satu kitab rujukannya yang bagus. Silahkan kalau mau mencari. Yaitu Ash-Sham'il Muhammadiyah. Karya Imam At-Tirmidhi. Kemudian yang kedua adalah Al-Khasa'is Wal-Kamalat. Tentang kekhususan Nabi. Bisa kita dapatkan dalam kitab Al-Khasa'is Al-Khubra Karya Imam As-Syuti. Kemudian yang ketiga soalan tentang Mu'cijat Wal-Khwarif. Dan ini sesuatu yang di luar kebiasaan. Yang itu salah satunya kita bisa dapatkan di kitab Daerah Al-Khul Ma'arif. Karya Imam As-Sibli An-Nu'man. Nah ada pun kalau ingin membahas. Gimana caranya kita tahu bahasan tentang Syahsyatul Rasul yang satu kitab saja. Yang mudah misalnya. Yang mudah bisa didapatkan di kitab Dala'il An-Nubu'ah itu sendiri. Jadi nama Dala'il An-Nubu'ah juga nama kitab yang ditulis oleh Imam Al-Bayhaqi. Jadi kalau mau cari nanti lebih detail juga lewatan itu juga bisa. Banyak kita dapatkan mulai dari rambut Nabi itu modelnya seperti apa. Potongan, nyawangnya, ubannya itu sangat detail sekali. Imam Al-Bayhaqi. Tentu isinya adalah riwayat-riwayat. Jadi belum penjelasan dan hikmahnya. Tapi hanya riwayat-riwayat. Nanti kita yang kemudian mencoba mengelaborasi bagaimana kita bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari kita hari ini. Karena kita inginkan membahas Syahsyatul Rasul menjadi manhubu'ah dalam kehidupan kita. Membahas tentang nama dan kunyah Rasulullah, kita mulai dari ungkapan William Shakespeare. yakni what is in the name, apa sih arti sebuah nama. Ngapain ngurusin nama. Kan kalau kita ini nama-nama ya yang benar-benar nama. Ini ada Mas Oki, harus tahu namanya. Jadi kalau orang nggak tahu arti namanya, itu biasanya ya, kalau saya bilang ke mahasiswa, kambing itu butuh nama kambing atau tidak. Jadi tidak yang butuh kitanya. Karena itu kambing itu nggak ngerti juga kalau nama itu kambing. Jadi kalau kita punya nama tapi nggak ngerti juga maknanya, ini repot juga. Makanya kita membahas nama tidak hanya sekedar nama, tapi ada makna yang dalam dibalik sebuah nama. Di dalam Islam atau di dalam kebiasaan Arab, nanti ada namanya ism, ada kunyah, ada lakob. Kata ism itu nama, nama yang memang umumnya diberikan orang tua kepada anak atau diberikan masyarakat kepada anak. Jadi nama itu dibawa sejak lahir. Dia sudah diberikan nama itu. Ada juga disebut dengan kunyah. Kunyah ini panggilan. Jadi kalau di Indonesia memang kadang-kadang panggilan itu singkat. Nama Muhammad panggilannya Pak Mati. Kalau di Arab nggak ada panggilan singkatan itu nggak ada. Usman nggak pernah dipanggil Man itu nggak. Ya Usman itu. Itu kunyah. Atau kunyah ini juga bisa dilekatkan dengan keluarga. Misalnya Abu Amr, Abu Qasim. Itu juga bisa. Ibnu Umar itu. Ada lagi namanya lakob. Lakob ini culukan. Yang culukan ini bisa positif, bisa negatif. Tapi umumnya berkaitan dengan sifat. Yang kemudian diberikan lakob. Bentuknya bisa diberikan persoalifikasi dengan sesuatu. Misalnya dengan Asadullah. Singa Allah. Itu bisa juga menjadi lakob. Sehingga yang kita bahas hari ini adalah tentang nama yang bisa jadi kita dapatkan ini adalah lakob, ini adalah kunyah. Karena kepada Rasulullah itu Rasul sendiri menyampaikan, nanti kita akan bahas hadisnya. Bahwa maylah nama dengan namaku, tapi jangan menggunakan kunyahku. Kenapa itu muncul, nanti kita bahas. Dalam Islam juga kita ketahui bahwa Adam dilebihkan atas malaikat itu bersebab kemampuan menyebutkan nama. Karena itu kita ini harus bisa menyebut banyak nama. Kalau tidak bisa menyebut banyak nama, rasa-rasanya Nabi Adam itu malu. Dulu diajari nama. Lebihnya karena malaikat itu karena nama. Jadi kalimat wa'alam al-adam asma' al-kullaha. Diajari nama. Thumma'aradahum alal malaikat. Baru kemudian diperintah malaikat itu untuk menyebutkannya dan malaikat tak bisa. Jadi lelahnya Adam itu karena menyebutkan. Kemudian yang ketiga, bersebab nama. Allah itu bisa mengenalkan diri pada muka. Jadi Allah apakah butuh nama? Yang butuh nama kita. Yang butuh nama Allah itu. Yang butuh walillahil asma' al-husna. Asma' al-husna itu yang butuh kita. Untuk mengenal Allah seperti apa, itu butuh kita. Kita yang butuh nama-nama kita. Kemudian yang keempat, nama adalah kumpulan antara zat dan sifat. Ini bedanya nanti Nabi Muhammad dengan para nabi terdahulu. Para ulama menyebutkan Nabi Muhammad ini nama dan sifat yang digabung. Jadi Sulaiman itu nama zat. Sifatnya adalah seorang penguasa besar. Tapi Sulaimannya bisa hilang. Tapi penguasanya bisa beralih ke siap. Jujur itu bisa lama. Tapi orang yang jujur bisa jadi menikah. Nama Muhammad nanti kelebihannya adalah Muhammad itu adalah zat dan sifat. Yusuf, Ya'qub itu nama zat bukan nama sifat. Tapi Muhammad itu nama zat dan juga nama sifat. Nah, umumnya keluhuran itu sifat lebih abadi daripada zat. Jadi kalau zat ya pasti meninggal. Jujur nggak mati. Orang yang jujur. Kemudian yang kelima, memberi nama adalah fitrah. Bentuk kecerdasan. Kemampuan kita untuk memberikan nama. Kadang-kadang kalau belajar biologi, kita diminta diberikan nama. Kalau ada tanaman-tanaman, kita diminta. Ini namanya apa? Itu nama. Kemampuan manusia untuk menyebutkan nama. Mengenalkan nama. Bahkan sebenarnya orang itu dulu-duluan menamakan sesuatu. Menemuin planet, dinamain, kemudian dikenalkan. Nah, ini nama. Sekarang kita masuk ke pembahasan kita tentang nama Nabi. Kita dapatkan dalam Al-Quran sebenarnya nama Muhammad. Itu diulang empat kali. Tapi satu kali berulang dengan kata Ahmad. Nama ini dikenal oleh orang-orang ahli kitab sebenarnya. Karena itu ulama berbeda pendapat. Apakah ada orang bernama Muhammad sebelum Nabi Muhammad. Sebenarnya mengatakan tidak ada yang bernama Muhammad. Karena itu ketika Abdul Muttalib menamakan sukunnya Muhammad. Nanti orang-orang Arab bilang. Kenapa kau namakan Muhammad? Tidak ada di Mekah ini orang namanya Muhammad. Tapi sebagian misalnya Ibn Fawraq menyampaikan bahwa. Para ahli kitab itu sudah tahu. Bahwa di tahun-tahun itu akan lahir orang yang namanya Muhammad. Karena itu Ibn Fawraq menuliskan bahwa. Tidak diketahui memang ketika Nabi Muhammad lahir sudah ada. Tapi ketika Nabi Muhammad diangkat sebagai Rasul. Mengenalkan dia sebagai Nabi. Sebenarnya di kalangan orang Arab. Itu ada tiga orang yang menamakan diri sebagai Muhammad. Ada namanya Muhammad Ibn Ujaysyah. Ini dari Bani Tamim. Dia seorang penyakit. Kemudian ada Muhammad Ibn Ujaysyah dari Madinah. Ada lagi Muhammad Ibn Khumran bin Rabi'ah. Dia seorang Madinah. Tapi kenapa itu muncul? Karena para ahli kitab itu sebenarnya sudah tahu. Bahwa ini akan datang Rasul. Namanya Muhammad. Namanya. Dimunculkan nama itu. Tapi kita tahu bahwa risalah itu diturunkan kepada Muhammad Ibn Abdillah. Kata Muhammad sendiri. Kita lalu belajar bahas Arab. Kata Muhammad itu disebut dengan siqah mubalawah. Superlatif dari kata Mahmud. Muhammad. Maksudnya Mahmud itu artinya terbaik. Jadi kalau sulatinya ya Mahmud. Hamidah ya Mahmud. Tapi kalau rubai ya. Hamadah ya Hamid. Maka jadinya Muhammad. Jadi superlatif atau siqah mubalawah. Apa bedanya Mahmud dengan Muhammad? Mahmud itu orang yang terbaik. Tapi terbaik pada satu sisi. Pinter matematika. Tapi bahasa Inggrisnya jelek. Tapi bahasa Indonesia-nya biasa. Tapi kalau Muhammad maka pinter pada semua hal. Itu namanya Muhammad. Jadi Mahmud itu terbaik juga. Tapi hanya pada satu bidang. Tapi kalau Muhammad itu terbaik pada semua bidang. Itu adalah siqah. Meskipun ulama sebenarnya menyampaikan. Baik Mahmud, Muhammad, Muhammad, Muhammad. Semuanya siqah. Ini bentuk sesuatu yang paling. Jadi paling baik. Terbaik. Namanya Muhammad. Makanya kata Muhammad ini ternyata enggak bisa diajak. Karena artinya terpuji. Enggak mungkin kita bilang. Soleh kamu kurang ajar. Kok kurang ajar. Itu enggak mungkin. Bagus kamu jelek banget. Bagus kok jelek. Itu enggak mungkin. Muhammad itu terpuji. Enggak bisa diajak. Masa orang terpuji berbohong. Enggak bisa diajak. Ini yang kemudian nanti kita dapatkan begitu luar biasanya penamaan Muhammad sudah ditunjukkan dalam Al-Quran sedari awal. Kemudian kita bahas kuniahnya. Kuniah ini para ulama berbeda pendapatan. Jadi kuniah itu tidak langsung Nabi tapi menyebut panggilan. Misalnya Yasin. Ada Taha. Ada Nun. Ini kuniah yang enggak diketahui maknanya. Tapi kalau kita baca Quran. Sebenarnya langsung faham. Sesungguhnya kamu. Jadi Yasin. Sesungguhnya kamu itu. Maka Yasin tadi manggilnya siapa? Maka kalau ada yang suka sholawatan. Allah Yasin Habibillah. Allah Taha. Jadi Taha. Ma'anjanna ilaika. Tidak kami turunkan kepadamu. Umumnya siapa? Taha. Maka Taha namanya. Muhammad bin Allah. Kemudian Nun. Walqam al-Ami wa yasurun. Ma'anta. Ma'anta barambat. Jadi. Ma'anta. Kamu itu. Ini manggil siapa? Tadi menyebutnya Nun. Kan Nun itu bisa dimanai sebagai Muhammad SAW. Tapi ini lagi-lagi ulama bisa berbeda pendapat. Karena ini soal penafsiran. Kemudian ada kuniah yang memang diketahui maknanya. Misalnya. Kalimatnya. Di situ ada kata syahid. Kita mubashir. Kata nazir. Kata da'i. Kata seraj. Kata munir. Ini melekat pada Nabi. Nama-nama ini bisa kita dapatkan. Kemudian ada juga ulama yang menyampaikan bahwa Allah menamakan Rasulullah Muhammad dengan kata Ra'ufur Rahim. Kalimatlah kaca'akum rasulah min anfusik ma'aziz. Dan alaikum ma'anitum haris. Dan alaikum bin mu'minin. Ra'ufun. Kata Ra'ufun Rahim ini kalau kita buka ayat-ayat lain kembalinya kepada Allah. Tapi kalau ayat ini sangat jelas ini kembalinya kepada Rasulullah. Jadi. Bil mu'minin Ra'uf. Nabi Muhammad itu bersama kepada orang-orang beriman. Sifatnya adalah Ra'ufur Rahim. Sangat kasih. Sangat sayang kepada orang-orang yang beriman. Jadi ini Ra'ufur Rahim yang melekat kepada Nabi Muhammad. Kemudian ada juga makna. Inna kala'ala khuluqin azim. Maka disebut dengan nama khuluq azim. Ada nunggah disebut dengan. Inna kala tahdi ila surat mustaqim. Maka disebut Rasulullah sebagai al-hadi. Yang memberikan hidayah. Meskipun tentu sebagian kita mendapatkan makna. Inna Allah ala yahti maya sya' Itu artinya hidayah itu hak prerogatif. Allah tapi disini. Inna kala tahdi ila surat mustaqim. Sesungguhnya engkau lah. Ada pada jalan yang lurus. Ini nama-nama yang kita dapatkan dalam Al-Quran. Tentu maknanya syahid. Syahid itu yang mempersaksikan. Mubasyir yang menjadi pemberi kabar kebidah. Nazir yang memberikan peringatan. Ini Rasul yang dia memberikan kabar kebidah. Menjadi persaksikan. Seorang yang mengajak kepada Allah. Kemudian. Wasiraj munirah menjadi lampu. Syiraj itu lampu. Menjadi berita yang menerangi banyak orang. Karena itu Rasulullah selalu digambarkan di mana-mana. Itu enggak boleh fisiknya. Tapi digambarkan dengan cahaya. Karena itu dimaknanya dari kalimat syiraj munirah. Kemudian kita dapatkan hadis. Hadis kita dapat dalam pertama dari Talbukhari. Ini nanti dengan hadis yang kedua sebenarnya mirip. Tapi hadis ini perlu saya tunjukkan. Karena ada kalimat lanjutan. Tentang pentingnya mengenal Nabi. Karena Nabi mengatakan. Siapa yang mengetahui ku berjumpa denganku dalam mimpi. Maka itulah aku. Karena syaitan tidak bisa menyerupai ku. Tapi soalannya kan begini. Kalau ada orang aku ketemu Nabi. Tapi disuruh menggambarkan sosok Nabi seperti apa. Enggak tahu. Kita curiga. Dia ketemunya Nabi apa siapa. Kita harus tahu Nabi itu postur tubuhnya seperti apa. Bentuk lehernya seperti apa. Bentuk bibirnya seperti apa. Hidungnya seperti apa. Jadi kalau ada orang mimpi ketemu Nabi. Tapi rambutnya lurus panjang. Itu dari mana? Maka perlu kita pelajari tentang sosok Nabi. Kemudian hadis yang kedua. Ini sebagai sebab burut dari hadis yang pertama. Bukhari meriatkannya. Bahwa. Kata Nabi Ibn Malik. Nada rojulan. Rojulan fil baqi. Ada seorang yang memanggil temannya di baqi. Ya abal qasib. Dengan panggilan abal qasib. Maka Rasulullah kemudian nolaih kepada orang itu. Maka orang yang manggil tadi. Faqala ya Rasulullah. Inni lam'a'nika innama ta'autu fulan. Ya Rasulullah maaf aku gak manggil kau. Tapi aku manggil yang lain. Disitulah kemudian Rasulullah sampaikan. Jadi namailah orang lain. Kalau menamakan seseorang itu. Dengan nama aku gak apa-apa. Tapi kalau memanggil. Jangan panggilan yang sama. Nanti nolaih. Kita. Ya kalau misalnya kita. Sedang ada Jokowi. Kemudian ada teman namanya Jokowi. Jangan panggil bersama. Nanti yang Jokowi, yang presiden nolaih. Yang gak presiden. Malah gak nolaih menjadi bahaya. Padahal kita niatnya kita ke teman kita saja. Karena itu. Panggilan ini harus jelas ke siapa. Maka panggilan itu kita usahakan. Nanti kita ambilkan beberapa hikmah. Kemudian tentang nama. Ini tentang nama. Dari Ibn Shihab. An-Muhammad bin Jubar bin Mu'tim. An-Abihi rada'anu qala qala rasulullah sallallahu sallallahu sallam. Li kham satu asma. Kata rasulullah aku punya lima nama. Anna Muhammad. Anna Ahmad. Wa Anna al-Mahhi. Alladiyamkhullahu bil-kufr. Wa Anna al-Hashir. Alladiyafsharun nasa al-Qadami. Wa Anna al-Aqib. Jadi lima. Muhammad. Ahmad. Al-Mahhi. Al-Hashir. Dan al-Aqib. Muhammad dan Ahmad. Kita bahas. Sekarang al-Mahhi. Al-Mahhi itu artinya yang menghapus. Alladiyamkhullahu bil-kufr. Yang menghapus kekufuran. Kufur itu maksudnya apa? Kufur itu adalah satu makna dengan kejahilan. Jahiliyah. Jadi kekufuran itu adalah jahiliyah. Yang kalau kita dapatkan dalam Quran. Nanti jahiliyah itu cuma diulang empat kali. Ada hukmul jahiliyah. Ada dhannal jahiliyah. Ada tabur jahiliyah. Ada hamiyyatul jahiliyah. Itu kekufuran. Jadi kata kafir itu juga bermakna dengan jahil. Semakna dengan jahil. Maka Islam itu menghapus kebodohan. Menghapus kekufuran. Kemudian Al-Hashir. Al-Hashir ini yang mengumpulkan. Yuhsyarun Nas. Mengumpulkan manusia. Maka Rasulullah itu apalagi kalau kemarin tentang Israq Mi'raj itu. Kita belajar ternyata Rasulullah itu menjadi imam. Kenapa disebut imam ul-ambiyak ul-muslim. Rasulullah itu menjadi imam kepada para nabi dan rasul yang lain. Itu tiga kali. Pertama di alam Allah. Kemudian yang kedua ketika Israq Mi'raj. Yang ketiga ketika nanti di Padang Masyar. Maka di Padang Masyar itu umat para nabi kumpul dengan nabinya. Ingin minta syafaat. Tapi ternyata para nabi yang lain selain Rasulullah Muhammad SAW. Dan nabi-nabi itu bilang aku tidak bisa ngasih syafaat. Minta ke yang lain. Semua bilang minta ke yang lain. Dan ujung-ujungnya adalah minta kepada Muhammad. Yang akhirnya kemudian nabi Muhammad yang kemudian berhak memberikan syafaat. Jadi umat nabi Nuh yang berhak memberikan syafaat adalah nabi. Umat nabi Ibrahim yang berhak memberikan syafaat adalah nabi Muhammad. Yang nanti kita dapatkan dalam beberapa riad hadis. Kemudian yang terakhir adalah al-aqib. Al-aqib itu artinya al-hatim. Ini yang penutup para nabi. Maka tidak ada lagi nabi setelah. Maka nabi Muhammad ini karena dia penutup. Maka dia pasti menjadi penyempurna semuanya. Dia juga sesuatu yang harusnya karena penutup. Berarti dia sudah selesai. Dan tidak kita berkreasi pada hal-hal. Karena sudah penutup. Jadi kalau buku sudah selesai dicetak. Yang tidak perlu diedit ulang. Sudah dicetak. Kalau belum dicetak, belum selesai. Kalau sudah selesai, tidak perlu diedit ulang. Maka agama itu agama yang tidak perlu kita tambah-tambah. Maka wataqullaham mas tataqtu. Bertakwalah semampunya. Bukan masyid teman sekreatifnya. Jadi semampu. Kemudian Abu Hurra Rada'an juga menyampaikan bahwa Rasulullah menyampaikan kalimat. Rasulullah pernah sampai. Hadis ini sebenarnya panjang. Jadi misalnya ketika turun surat Al-Lahab. Abu Lahab itu emosi tidak keturunan. Termasuk istrinya. Abu Jamil juga emosi tidak keturunan. Karena emosi itu yang kemudian. Nanti nyari Nabi Muhammad. Nyari Nabi Muhammad. Ternyata Nabi Muhammad sedang duduk. Duduk dengan Abu Bakar. Tapi anehnya. Abu Jamil ini. Istri Abu Lahab ini. Marahnya ke Abu Bakar. Tapi marahnya orang Quraish itu. Marah sambil bersair. Jadi mudhammam man abayna. Wajinuhu qolayna. Wa amruhu asayna. Mudhammam itu orang yang. Orang ajar itu. Dia nggak akan kami hirau. Wajinuhu qolayna. Agamanya juga nggak kami urusin. Wa amruhu asayna. Perintah-perintahnya juga kami nggak mau ikut. Nah disitulah kemudian Abu Bakar. Bingung karena yang dimarahin Abu Bakar. Maka Abu Bakar tanya. Ya Rasulullah. Kenapa kau diam saja. Nggak membalasnya. Kata Rasulullah. Ya Abu Bakar. Dia tadi tidak bisa melihat. Karena Allah memberikan hijab. Dan sungguh kau lihat. Habis ini. Muncul. Kau lihat bagaimana luar biasanya Allah. Melindungiku dari laknatnya Quraish. Celaan orang Quraish. Orang Quraish nggak mungkin mencela dengan kata Muhammad. Karena Muhammad artinya terpuji. Maka diganti dengan kata mudham. Kemudian nama Nabi dalam hadis. Yang lain kita dapatkan juga dalam murat muslim. Bahwa Nabi punya asma yang lain. Wa la'ana Muhammad wa Ahmad. Wa al-muqafah. Wa al-hasir. Wa al-Nabi al-tawbah. Wa al-Nabi al-Rahm. Sebenarnya menjemputnya dengan malhamah. Muqafah. Itu artinya sama seperti yang pertama tadi sebenarnya. Al-Ha'i. Jadi yang menghapus. Meskipun beberapa riwayat mengatakan berbeda. Tapi maknanya sama. Kemudian Nabi yut-tawbah. Ini sebenarnya Nabi yang memberikan pertobatan. Karena orang-orang tawbah dihadapan Nabi. Nabi yur-Rahmah. Kemudian adalah Nabi yang penuh dengan kasih sayang. Kemudian Nabi al-Malhamah sebutnya malhamah. Yang dalam malhamah sebenarnya perkara besar. Nabi yang paling besar. Tapi laki-laki ini penakmaan yang sebenarnya mimpi sama. Kemudian ada pula riwayat dari Atta' bin Yasir. Ini kita dapatkan bagaimana sifat Rasulullah yang ada dalam kitab Tawbah. Jadi maka pernah Amar bin Yasir itu ditanya. Ditanya tentang sifat Rasulullah di dalam Tawbah. Maka Amar bin Yasir kan sifatnya sama kayak di Quran. Cuma disitu ada tambahan. Anta abdi wa rasuli sammaitu kal mutawakil. Engkau dinamai mutawakil. Tidak kasar, tidak keras. Tidak suka teriak-teriak di pasar. Agama ini disampaikan tapi bukan seperti pedagang di pasar. Kadang-kadang menipu. Kadang mengajak saja ujung-ujungnya. Barangnya beda. Dan Rasulullah tidak dimatikan sampai orang-orang kemudian berkata. Maka dengan kalimat lah ilaha ilu'atuh. Maka dibukalah semata yang buta. Telinga yang tuli. Dan juga hati yang tertutup. Ini maka nama Nabi. Salah satunya yang disebut di dalam hadis ini adalah al-mutawakil. Tapi al-mutawakil ini kalau kita baca riwayatnya lebih detail. Muncul di dalam Tawbah. Terakhir, saya sampaikan singkat beberapa kaedah dan hikmahnya. Jadi biar kita dapatkan juga. Kalau sudah tahu terus benar. Pertama, berikan nama dengan kebaikan. Penyebutan yang berulang itu mendatangkan sifat. Di nama itu yang baik. Jangan sampai berikan nama. Jadi sebenarnya orang dipanggil soleh-soleh-soleh itu berharap dia jadi soleh. Jadi ditambah dikatakan Rahman. Selalu diucapkan Rahman. Maka dia akan muncul sebagai seorang yang tidak akan kasar. Jadi orang yang punya nama Rahman itu umumnya susah marah. Jadi nama itu yang kemudian melakukan. Jadi lama-lama yang menjadi sifat pada zatnya. Maka berikan nama. Kemudian jangan berikan panggilan pada yang sama pada saat waktu. Sebab kesalahpahaman bermulalah penerimaan. Maka kalau bisa menambahkan sesuatu itu ketika orangnya sudah meninggal. Maka yang ketiga itu kenanglah kebaikan zat yang telah diada dengan sifat. Sebab zat pada zat yang perlu dibelajari bukan dikenang. Jadi kalau di Uhamka dulu pernah terjadi. Untung gedungnya sudah rop. Aula di FKIP namanya Aula Safi'i Mari. Begitu dinamai sebenarnya saya sudah pikir. Buya Safi'i masih hidup. Kalau mempelajari Buya Safi'i benar. Belajar pada Buya Safi'i. Karena Buya Safi'i masih hidup. Kalau mengenang salah. Mengenang Buya Safi'i nanti kalau sudah tidak ada. Maka kalau masih nama apa pun untuk mengenang. Ya pastikan zatnya sudah tidak ada. Kalau zatnya masih ada nanti repot. Bayangkan kalau kita punya Aula namanya Buya Safi'i. Tapi Buya Safi'i diundang di Aula itu. Kemudian yang keempat. Berikan nama kebaikan pada segala hal. Sebab bencana hanya nama bagi korban. Sulit itu cuma penyebutan saja bagi yang tidak tahu. Miskin juga penyebutan bagi yang kurangkan. Karena itu kalau kita bisa menamakan semua yang kebaikan. Sebenarnya kita tidak akan melihatnya sebagai bencana. Gempa itu ya tidak bencana. Karena gempa itu ya siklus alamiah saja. Banjir itu ya siklus alamiah. Bahwa itu bencana bagi korban. Dan korban pun kadang-kadang tidak menganggapnya sebagai bencana. Karena kadang-kadang orang Indonesia punya keluhuran untuk melihat bencana tetap dari sisi positif. Ya Alhamdulillah keluarga masih selama. Meskipun rumah sudah hancur. Tapi Alhamdulillah lah tersisa pakaian. Meskipun semua barang perabotan sudah habis. Tapi tetap ada kebaikan. Sehingga kita tidak menang sesuatu sebagai hal. Sulit itu ya kalau tidak tahu. Karena itu kalau orang belajar, ada yang sulit. Tahap semua bisa dibelajar. Jadi apakah kita miskin? Enggak lah. Kita kan enggak kurang. Jadi sehingga kita melihat semua kebaikan. Kalau di Jawa itu bahkan di Jawa itu kalau ketemu harimau itu disebut kancing sunat. Bahkan kalau orang Jogja itu kalau ketemu anjing itu disebutnya denfagus. Jadi namanya menjadi baik. Kita melihat sesuatu itu menjadi baik. Dan Nabi Muhammad itu menamai pedangnya, nama-nama ikudanya, nama-nama yang baik. Kemudian yang kelima, rubah nama. Karena memang Rasulullah itu dalam sejarah lebih dari 20 kali merubah nama sahabat. Ada lebih dari 20 sahabat yang dirubah namanya. Termasuk Hasan dan Hussein. Ketika lahir, Ali ditanya. Kau namain siapa ini cucu? Kata Ali, aku namakan dia Harap. Harap itu artinya perang. Masa baru lahir ngajak ribut. Namai dia Hasan. Maka kemudian dinamai Hasan. Itu hari lahir anak kedua. Tanya lagi, Ali ini siapa namanya? Karena Ali ini sebenarnya orang yang mahir dalam perang. Mahir berkuda. Namain Harap. Kata Nabi. Jangan namain Harap. Namain Hussein. Makanya kemudian Hasan dan Hussein. Jadi, rubah nama. Pertama, kalau maknanya memang keburukan. Yang ketiga, kalau dia meneladani keburukan. Maksudnya, ini nama orang yang buruk. Maka nggak perlu nama dengan orang yang buruk. Yang nama itu nggak pernah dipakai orang yang baik. Misalnya, nama Fir'aun. Jangan namain anak Fir'aun. Jangan namain anak koru. Jadi, jangan namain kalau pementeladani keburukan. Atau berdampak buruk. Yang berdampak buruk ini memang ulama berbeda pendapat. Karena apakah dampak buruk itu memang karena nama atau tidak. Tapi, para ulama memberikan. Banyak contoh. Bahwa banyak orang-orang yang ketika kecil dikasih nama. Nama itu dianggap berdampak buruk. Bagi si anak. Karena anak itu terlalu tinggi namanya. Akhirnya perlu dirubah. Maka namanya kemudian akhirnya. Kemudian yang keenam. Jangan salahkan yang enggan memberi nama dengan yang dicinta. Sebab marah tapi. Maksudnya begini. Ada juga orang yang tidak mau menamakan anaknya Muhammad. Ketika ditanya. Kenapa tidak mau menamakan anaknya Muhammad. Muhammad itu sangat ku cintai. Tidak mungkin rasanya kalau nama anakku Muhammad. Aku marahin dengan menganggil nama dia Muhammad. Maka tidak mau anaknya namanya Muhammad. Itu juga tidak masalah. Jadi kalau ada orang yang menamakan anaknya Muhammad. Juga tidak masalah. Kemudian yang terakhir. Jadikan nama sebagai amanah. Jadi kalaupun kita menamakan anak kita. Sampaikan. Kamu itu namanya ini. Harapannya orang tua itu kamu begitu. Maka nama itu amanah. Nama itu juga siarda'o. Kamu nanti di masyarakat akan jadi. Maka dia akan munculkan sifat dari nama itu. Kalau itu disampaikan. Kalau namanya tidak jelas. Dia juga nanti tidak tahu. Nama ini juga tidak minta. Tidak mengerti juga namanya ini. Maka kebaikan yang diam sering dilupakan. Tapi keburukan yang sering muncul. Kadang jadi tuntut. Karena itu. Jangan kenalkan nama yang tidak punya nilai dapat. Misalnya di Indonesia itu dikenalkan Hos Cokro Aminotor. Tapi dikenalnya Cokro Aminotor. Sekali-kali kita sebut. Itu Haji Umar Saidnya tidak pernah disebut. Kalau kita mendengar Haji Umar Said yang lebih sering daripada Cokro Aminot. Pasti di benak kita ini ulang. Ini bukan sekedar politis. Tapi ini ala ahli ilmu. Jadi gambaran itu bisa berbeda. Kalau memang penyebut. Demikian mohon maaf jika Anda salah dan mengurang. Kalau misalnya ada tambahan saya persilahkan kepada Bapak Bapak Bapak. Kalau pertanyaan saya kira perlu dibutuhkan silahkan. Kalau ada tambahan saya kira jauh lebih baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Pak. Ini Allah makasih. Silahkan Pak. Terima kasih Pak Mas Oki. Ini menarik. Jadi saya benar-benar apa ini? Benar-benar mempersoalkan nama saya ini. Dengan kajian pagi ini, pertama yang ingin saya sampaikan adalah bahwa nama itu kan bukan kita buat nama ya. Jadi suka atau tidak suka, nama itu sudah ada. Buat apa susah, buat apa susah. Ini bagaimana ceritanya? Ini lepas kontrol semua itu. Jadi, apakah ini juga satu sebab kemudian yang dikatakan tadi oleh Mas Oki. Bahwa memang akhirnya nama itu perlu dirubah. Mungkin ketika ada sebuah kesadaran apakah perubahan nama itu menjadi masalah penting. Atau barangkali. Kadang-kadang nama itu juga. Saya juga pernah protes nama itu. Tetapi, udah saya atau pakcik saya yang memberi nama itu. Ini pakcik saya ini yang paling muda. Jadi, bahkan sampai dia sebelum meninggal masih ingat untuk berkata, nama Sayonara itu jangan diganti. Jadi, sekolah TK pun kita malu kan? Karena setelah gelang sepatu gelang itu kemudian lagunya Sayonara gitu kan? Saya merasa bahwa apakah memang seperti dikatakan tadi, kalau nama itu detail sekali yang digambarkan oleh Ustaz Muhyib tadi. Bahwa tidak sesederhana sekedar memberi nama gitu. Apakah saya berkewajiban mengganti nama itu? Saya sih sudah menggantinya. Saya sering menyebut nama saya Nasir. Maksudnya Sayonara Siregar dipendek begitu kan? Jadi, kadang-kadang sebalik balik malah dipanggil Muhammad Nasir Siregar. Ya, sudahlah. Bagus juga itu begitu kan? Jadi, tetapi sekali lagi mungkin saya hanya ingin apa penegasan dari Ustaz Muhyib. Apakah memang perubahan nama itu penting? Katakanlah sebelum akhir hidup. Kalau ketika nama itu membawa kesan-kesan negatif, sekalipun barangkali bagi saya kadang-kadang itu menjadi spesifik karena mengingatkan bahwa susah itu memang tidak ada gunanya. Jadi, senang-senang saja. Happy-happy saja dengan Sayonara. Seperti itu. Mohon-mohon apa-apa pencerahannya, Ustaz Muhyib. Saya kira demikian. Terima kasih. Terima kasih. Saya tanggapin sedikit saja, Sayonara, karena ini menarik. Jadi, apakah nama memang wajiban harus dirubah? Selama itu bukan hal negatif. Sebenarnya kalau kita dengar itu bukan negatif. Kata Sayonara bukan negatif. Karena bukan negatifnya tidak perlu dirubah. Persoalannya adalah kita perlu memberikan makna baik kepada kita ataupun orang lain yang bertanya. Misalnya ada orang namanya Alfredo. Alfredo itu apa artinya? Kita kan tidak tahu. Ya sudah, biar tenang, kasih penjelasan. Alfredo itu sebenarnya artinya adalah Al-Furido. Dia lahir ketika tanggal-tanggal ganjir bulan Romal. Jadi, malam Laylatul Qadar seribu bulan, maka ditulisnya Alfredo. Meskipun itu makna yang dia dapatkan setelah punya nama. Jadi, setelah dewasa baru dijelaskan. Jadi, tidak apa-apa kita jelaskan saja. Ada pun Nabi memang merubah itu bahkan tidak hanya merubah. Kalau punya tugas itu harus sesuai nama. Misalnya, Nabi pernah memerintahkan para sahabat. Ini ada beberapa unta konimah yang harus diperah susunya. Siapa yang bisa memerahnya? Angkat tangan. Siapa nama kamu? Nama saya Murrah. Murrah artinya pahit. Nah, jangan. Yang pahit jangan merah susu. Ada yang angkat tangan lagi. Namanya siapa? Namanya Ya'ish. Ya'ish itu artinya hidup. Kalau gitu, tidak apa-apa. Jadi, menyesuaikan saja. Tidak harus diganti nama. Yang penting dia ditambah makna. Kalau tadi disambahkan, itu saya kira bagus juga. Jadi, tidak harus juga. Wajib kita merubah nama selama. Bukan hal negatif tadi. Saya kira itu saat saya narah. Ngkong, silakan Ngkong menambahkan. Pak Margi, ono dulu. Menambahkan saya. Assalamualaikum. Oh, Pak Margi. Selamat pagi. Sudah. Sudah dulu. Ini Pak Margi, ya. Jangan nyerobot, dong. Pak Margi. Pak Margi, ono dulu. Sudah kan enggak. Silakan. Silakan. Siapa? Pak Margi, ono, Kong. Pak Margi, ono dulu. Iya. Oke. Terima kasih. Silakan, Pak Margi. Terima kasih, Pak Mahib. Ini saya ingin bertanya. Berkaitan dengan nama adalah... Ini bertanya ini. Bagian Kong dulu. Kong dulu ya. Kang Kong udah bertanya tadi. Iya, iya, iya. Bunggok. Bunggok. Bentar. Bunggok dulu. Ini kalau... Baik, ya. Ini enggak adil nih. Kalau ngkong diselak. Paling yang ininya punya nama yang baik. Rahman tadi disebutkan. Surahman, kan? Siap, siap. Bagusan ngkong daripada nama Pak Margi, ono, kan? Baik. Begini, Pak Mahib. Ya, Ustaz Mugin. Kalau kita mau mengikuti jejak Nabi, ngkong kira tidak ada masalah kalau di Uhamka ini ada satu lembaga yang mengkaji nama-nama dan mengganti nama. Kan Nabi Muhammad juga melakukan. Ya, kan? Pernah Nabi Muhammad ketemu dengan salah seorang anak yang bernama Hazeng, kan? Oleh Nabi Muhammad, jangan Hazeng. Kamu sedih terus. Ganti sahal, kan? Nah, saya kira mungkin secara administrasi nama itu kena sudah ada di aktif lahiran, ada di ijazah, enggak usah diganti. Tapi kalau sebutan misalkan harian, itu boleh juga. Kan gitu ya? Nah, ini akibat Ongkong, korban Ongkong Pak Pajri, kan? Jadi Ongkong sekarang kan itu ya? Nampilan Ongkong mudah jadi kuah aja karena Ongkong kan panggilannya kan gitu ya? Nah, misalkan ada nama-nama yang aneh didengar misalkan di Uhamka, maka disampaikan secara secara kelembagaan bahwa ada panggilan khusus buat nama ini, panggilannya ini. Betapa enak kita mendengar misalkan panggilannya saja, misalkan Buya, ya. Buya Sayonara. Kalau tadi Sayonara itu merasa janggal, tapi kan dipanggil Buya. Maka nanti diumumkan oleh Ketua LPP IKA, panggilan untuk Sayonara adalah Buya. Urusan kenaikan golongan, ya Sayonara, kan? Kalau misalkan urusan ketemu dengan Pak Margiono, ya. jangan Margiono, misalkan ya, gitu ya. Panggil saja Demang, misalkan begitu ya. Atau misalkan apa tuh. Omar. Tuhu, misalkan. Ya, saya kira nggak ada masalah. Selama itu dilakukan oleh Nabi, pada saat menemukan kejanggalan dalam nama, dan itu Nabi melakukan, kita sebagai warga Muhammadiyah harus melakukannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan bertanya, tapi masukan. Ya, terima kasih. Terima kasih, Kang. Terima kasih, Kang. Tapi bagusan yang Surahman daripada Nengkong, ah. Kang Muhyid. Kang Muhyid. Di Surahkan 21 ayat 6, jika Asmuhu Ahmad itu adalah kembali ke sosok Muhammad, kecenderungan kultus nanti. Menurut Pak Muhyid, apakah Ahmad ini adalah sosok Muhammad atau Abu Qasim tersebut? Jika iya, saya berkesan jadi nanti ke arah kultus. Jadi kalau misalnya Ahmad yang ditafsirkan, yang disampaikan oleh Isa alaih salam, 400 kemudian akan lahir yang namanya Ahmad adalah manusia-manusia atau sosok atau sesiapa saja, ini pendapat saya berangkali salah apa enggak, adalah yang mempunyai sifat terpuji. Tadi Pak Muhyid juga ada kaitan bahwa Muhammad adalah nama sebuah sifat. Itu yang pertama. Yang kedua, di 33 ayat 40, Al-Ajab ayat 40, Muhammad adalah bukan seorang bapak. Apakah itu yang dimaksud Muhammad itu adalah sosok Abu Qasim? Atau apa gitu? Dan yang terakhir, di sahadat, Ashadu Allah ilaha illallah wa ashadu anna Muhammad dan Rasulullah. Apakah Muhammad dalam sahadat itu adalah sosok Abu Qasim? Jika iya, akan kecenderungan kultus. Jadi kalau menurut saya, Muhammad dalam sahadat tersebut adalah sesiapa saja yang mempunyai sifat sidik, amanah, patonah, dan tablik adalah sifat kerosulan sebagai fungsi yang berperan untuk menyampaikan kabar gembira dan pemberi peringatan seperti apa yang disampaikan di surat ke berapa itu? Ayat 45. Ada demikian Pak Muhyib. Gimana menurut penjelasan Pak Muhyib? Terima kasih. Baik, terima kasih di awal tadi saya sampaikan nama Muhammad ini baik di dalam Taurat kemudian kita dapatkan dalam Quran yang kemudian menjadi nama Ahmad itu dia nama zat sifat beda dengan nabi-nabi sebelumnya. Karena itu kita tidak bisa menganggap ini sifat saja. Karena sifat memang tidak melekat begitu Allah menamakan Muhammad atau Ahmad yang ini sirah yang sama sebenarnya atau kalimat dengan makna yang sama maka memang ini nama sosok yang Qasim itu sehingga kita tidak mengatakan Muhammad itu siapa saja. Asal orang baik kita sebut Muhammad apalagi tadi disampaikan tentang syahadat. Persaksian kepada Muhammad yang Abu Qasim itu karena tidak hanya bermakna baiknya tapi mencontoh segala gerak-geriknya. Tara solat kita mengikut siapa? Kalau bukan mengikut Muhammad yang Abu Qasim itu. Karena itu asyadu an la ilaha lallahu anna Muhammad Rasulullah itu adalah keyakinan kita tentang akidah dan itibat. Jadi iman dan amal solat. Iman kita didasarkan kepada Allah amal solat kita didasarkan kepada Rasulullah karena itu Muhammad maka Muhammad ini sebenarnya asal nuzulnya kita tahu tentang zaid yang dicerai atau bercerai dengan istrinya kemudian istrinya menikah dengan Rasulullah yang dikenal sebenarnya zaid ini adalah anak angkat tapi apakah itu sosok yang Abu Qasim ya iya enggak mungkin kita kemudian pisahkan itu siapapun yang pokoknya terpuji tidak tapi terpuji karena terpuji Muhammad sebagai kalimat terpuji yang pujian ini sebagai uswah jadi uswah yang bisa kita contoh karena banyak kebaikan yang tidak bisa kita contoh jadi Al-Quran itu ini saya berikan tambahan Al-Quran itu memberikan gambaran kepada kita ada orang-orang baik yang tidak disebut namanya karena memang tidak bisa dicontoh misalnya kata Nabi Khidir itu enggak ada namanya yang disebut dengan Abdu'n Soleh anak orang yang Soleh kenapa enggak disebut namanya para ulama karena Nabi Khidir ini enggak bisa dicontoh enggak bisa kita ketemu tiba-tiba anak kecil kayaknya anak ini nanti dewasanya jahat udah bunuh enggak bisa itu enggak bisa kita contoh enggak bisa kita contoh misalnya naik mulakan udah dibolongin aja atau apa itu enggak bisa kita contoh karena itu memang bukan dari uswah ke kita uswahnya ke kita siapa nama Muhammad jadi Muhammad ini tidak bisa dipisahkan antara zat dan sifat kalau yang Yaakub Yusuf Ismail itu nama zat yang kita ikuti adalah sifatnya bukan nama zatnya tapi ketika Muhammad dia nama sitapi yang kita ikuti sifatnya dan juga zat begitu Pak Margi jadi jangan sampai kita yang penting punya sifat sidik amanah fatonah padahal kalau kita mau kasih lagi lebih lanjut nanti repot karena sidik amanah fatonah sendiri tasan sidik itu sampai batasan fatonah apakah yang penting cerdas punya gelar profesor tentu tidak disitu itu saya kira yang bisa saya coba silakan Bapak Ibu yang masih ingin bertanya satu lagi boleh silakan Pak Yuri silakan Pak Yuri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam yang saya hormati saya singkat saja sebetulnya kalau dipraktek itu ya Pak Ustadz apa yang masih harus kita lakukan artinya ada beberapa rambu-rambu larangan kadang-kadang kan kita manggil temen aja namanya sudah nggak enak gitu kan apa nama Bina ini saya kira real di lapangan mohon untuk menjadi pegangan kita paling nggak sebagai arah terima kasih Pak Ustad terima kasih jadi kalau tentang panggilan kita rambu-rambunya sebenarnya sederhana kalau kita dapatkan di surat adalah kalimat yang kemarin dijelaskan oleh Pak Yunan pertama adalah kata celaan kapan sih celaan itu tidak boleh celaan itu tidak boleh kalau orang itu merasa tercela tapi celaan itu ada yang muncul tidak membuat orang tercela misalnya orang buta dipanggil buta ada orang merasa tercerah ketika dipanggil buta ada orang memang sebiasaan sejak kecil dipanggil itu sehingga kalau dipanggil yang lain dia kadang-kadang ada pula orang ulama ulama ada yang bahkan dipanggil dengan sebutan tulis jadi ulama yang tulis jadi seorang ulama kenapa dipanggil tulis karena dia pernah ditanya oleh seorang perempuan yang perempuan itu ketika bertanya dia bunga angin karena buang angin perempuan itu malu maka ulama ini tanya lagi yang ditanya tadi apa ya bisa lebih keras saya tidak dengar sehingga perempuan ini bilang itu kayaknya sehnya tulis sehingga dia merasanya aman karena mustahnya tidak dengar kalau dia akhirnya kemudian itu terus dipanggil dengan ulama yang tulis tapi dia nyantai saja sampai perempuan itu wafat ulama ini yang umurnya panjang baru kemudian mengatakan aku sebenarnya tidak tulis aku ceritakan kemudian dilanjutkan jangan merendahkan diri ini juga ukurnya di kita kalau kita disebut dengan kata itu kita merasa rendah kalau kita merasa rendah berarti jangan menyebut itu pada orang lain namanya jangan merendahkan orang dengan julukan-julukan makanya kalau kita memberikan personifikasi nama orang entah binatang entah apapun itu lihat ini dalam konteks negatif atau positif kalau negatif jangan karena itu bahwa nama yang rusak itu sebenarnya kalimat bakdal iman itu ternyata beberapa orang yang menyebut dengan keburukan itu sebenarnya dia menghilangkan keimanan pada Allah karena Allah tidak mungkin menciptakan hal buruk jadi kalau misalnya kita melihat orang buta kok jelek ini sih itu sebenarnya dia dia sedang mengingkari bahwa Allah menciptakan sesuatu yang padahal Allah pasti menciptakan sesuatu yang baik maka di ujung ayat itu siapa yang tidak mau bertobat maka mereka orang yang jadi batasan hanya terlihat julukannya tanya dia atau ke kita atau kemudian nama-nama itu berdampak kita sebutkan dengan niatan buruk jadi begitu tidak bisa satu nama dilekatkan ke yang lain itu sangat kasuistik saya kira nanti pemaknaannya begitu terima kasih terima kasih terima kasih hari ini jadi begitu pentingnya sebuah penamaan kalau kita lihat dari nama Nabi sendiri aja itu sudah mengandung sifat mengandung wujud Nabi itu sendiri jadi Pak Oki Irawan artinya apa saya sendiri pun kasih nama Oki Irawan Irawan itu kesatria bijak Oki-nya itu Oktober jadi kesatria bijak yang laki di bulan Oktober itu harapan dari orang tua saya sendiri begitu dari Ibu semua Alhamdulillah harapannya mudah-mudah menjadi sebuah kenyataan ya terima kasih Bapak Ibu Jamah Kalam Subuh mudah-mudahan kegiatan kita rutinitas kita dalam pengajian Kalam Subuh ini membawa ketakwaan untuk kita semua semakin menjadi pribadi yang lebih baik kurang lebihnya mohon maaf dari saya saya kembalikan ke Pak Padri terima kasih Assalamualaikum dalam proses setelah mendapat nama itu terus bermakna-bermakna kita bersyukur artinya kita juga dapat pelajaran dari Ibu sayonara terima kasih kepada Mas Oki terima kasih kepada Mas Muhyib kita dengan sama-sama baca Alhamdulillah Terima kasih Pak Assalamualaikum 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 Pemuhid curang nih gak menanggapi Pusulang Kong Bapak-bapak Pusulang itu Pak Majri yang harus Nanggapi Kong Lembaga pengkajian nama dan penggantian Nama Bapak-bapak Istri Halo Jadi mau nanggapi Ini kalau ditanggapi Halo Jadi yang akan Mengganti nama duluan Kong nanti Kakek Bisa aja itu Jangan kakek 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 Aki Aki margiono Saya udah bahas Makasih Bikin SK Barulah Itu lembaga penggantian nama Pengkajian nama Kalau dimulai dari Ruhama Bagaimana Kong Nambahin nama Dimulai dari Ruhama ADSK itu Jadi Ini hal sepel ya Tapi penting Penting loh Buya Sayonara itu Barusan kan mengungkapkan Apa ya Suasana kebatinannya Kenapa sih Sayonara Itu kebatinan Yang ada Justru Engkong menanggapi itu Gara-gara Buya Sayonara Nanya duluan Kalau nggak nanya duluan Engkong nggak menanggapi Gitu kan Ngkong sepakat Ngkong mengusulkan Agar Kalau Buya Sayonara Merasa kebatinannya terganggu Dengan nama itu Jangan dipanggil Sayonara Nah kita panggil Buya Cukup Nah gitu maksudnya Buya Nasir Sekarang misalkan Oh naaf Totong Heri itu lebih suka Dipanggil Heri kan Jadi dipanggil Totong Kan Toher tuh Toher Usad Toher Kan gitu kan Begitu Kalau Ya gimana Gimana Ditulis sementara Sebelum SK keluar Ditulis kalau Pas Jum Pas Jum Pas Jum ditulis Itu Diriname gitu ya Berarti perlu penjelasan Ini nama KTP saya Ini nama panggilan Begitu Guniahnya Guniahnya harus ada Kita nggak ada Usad Muhim Usad Muhim Berapa kali Rasulullah Mengganti nama Berapa kali Rasulullah Mengganti nama Lebih dari 20 Dalam catatan 24 Nah artinya Salah satu sikap Yang harus kita ikuti Dari Rasulullah Adalah di saat Menemukan Nama yang janggal Itu kita ganti Oleh lembaga Oleh WMK ini Kan gitu Nama Anda nggak tepat nih Kalau dosen WMK Misalkan ada nama Kacel Misalkan ya Misalkan Profesor Doktor Kacel Kan jelek banget Misalkan Nah kita ganti Nah begitu Penting Sangat penting Sangat penting Ini bukan masalah sepele Ganti semua Ditambah depannya semua ya Besok ya Pokoknya nanti Nulis nama Dirinem ya Buya Sayonara Dipanggil Buya Nasir Itu tulis disitu Jangan Sayonara lagi Nah Betul itu Mengenalkan diri Buya Say Betul Tadi kan Buya Sayonara Udah usul sendiri kan Sebenarnya itu Adalah keinginan pribadinya Buya Apa tadi Nasir Nah itu Saya enak Nahnya Syiregar Syir Jadi nanti ada Ada maklumat khusus ya Bahwa ada nama-nama dosen Yang panggilannya diganti Nah begitu Penting Serius Ini penting Ya Bayangkan Coba Engkong Expresinya Engkong Kalau ngomong serius-serius Jangan sambil senyum Coba senius Ini kan cerita Nama-nama janggal Makanya Engkong senyum Tapi Nabi itu Engkong cuma nama manusia Nama jalan Dirubah Nama Barang Dikasi Engkong Engkong Nama orang Kayak kita Juga nama Jalan Bagus Ya Ya Itu bagus Ya apapun Ya itu setelah dikaji Apa yang paling penting Untuk kita ganti namanya Begitulah Sangat bagus itu Misalkan Kita mau nyebut Apa namanya Buya Hamka Kan Haji Abdul Malik Karim Amrullah Kemudian disingkat Jadi Hamka Nah itu kita terkenali Hamkanya Itu kan penting Misalkan disini Tadi Buya apa-apa Itu penting Itu Contoh lagi NCH 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 NURHOZIN AGAM NCH Kan itu kan Misalnya NCH AP NCH AP NURHOZIN AGAM ANTI POLIGAMI Nah Itu mana Identitasnya tuh NCH AP Boleh Boleh Itu penting Kalau sebutan Ustadz Syekh Semacam itu Include ke nama NCH Syekh Gitu Kalau itu Itu Guni Semacam Lakob Itu gelaran Oh gitu Gelaran di sebagian Negara Itu resmi Misalnya Hanya Ustadz Sebenarnya artinya Profesor Artinya Profesor Jadi kalau misalnya Alif Dal Yusuf Itu Ustadz Duktur Profesor Di kita Siapa yang bisa ngomong Jadi Ustadz Oke Makasih Bagus Ya Pokoknya kajian ini Kayaknya minggu depan Masih berlanjut nih Minggu depan Adalah pengumuman Nama-nama Yang diganti Wah Gitu Boleh Ustadz Padri Nama panggilan Siap Ustadz Siap Masalah Oke Terima kasih Assalamualaikum Waalaikumsalam Kita tampilkan penyanyi Mark Giono Kayaknya gak pantas Bener gitu ya Omar 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 Baik Bapak Ibu sekalian Ini kita Tutup ya Bapak Ibu sekalian Terima kasih Terima kasih Waalaikumsalam Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh I like